Beban masyarakat di tahun ini semakin berat. Harga sejumlah barang dan kebutuhan pokok yang naik sejak awal tahun bertambah mahal lagi dengan kenaikan pajak pertambahan nilai mulai 1 April lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan PPN ini bukan untuk menyusahkan rakyat, tapi untuk membentuk rezim pajak yang adil dan kuat. Bahkan tarif PPN rata-rata di tingkat global di kisaran 15%. PPH orang pribadi yang lemah kemudian dikurangi bebannya yang paling kaya dinaikkan. Di PPN kita nambah 1% dari 10 menjadi 11%. Itu adalah semua instrumen dicoba untuk ikut kontribusi di dalam membangun fondasi pajak Indonesia yang kuat. Kalau kita lihat dibandingkan banyak negara-negara, maka kita lihat bahwa PPN rata-rata di negara tersebut itu sekitar 15%. Ajib Ramdhani, bidang kajian akutansi perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia mengatakan, kenaikan PPN bisa memberi masukan ke penerimaan negara lebih dari 40 triliun rupiah. Namun kebijakan ini bisa menekan daya beli masyarakat. Kalau kita melihat data dari tahun 2021, di mana penerimaan PPN kita sebesar Rp551 triliun, tentunya kebijakan kenaikan tarif PPN ini akan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara tambahan sekitar Rp41 triliun. Tetapi problemnya adalah di sisi lain, PPN fungsinya adalah, dan secara prinsip, pajak yang dikenakan kepada pembeli akhir, artinya kepada masyarakat luas. Hal ini tentunya memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Hal kedua yang perlu dicermati adalah, bagaimana kenaikan PPN ini akan memberikan dan mendongkrak potensi inflasi. Penerimaan pajak tahun ini ditargetkan sebesar Rp1.265 triliun, lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu. Namun, alokasi belanja pemerintah dibebani dengan pembayaran bunga utang yang mencapai Rp405 triliun atau sekitar 20% dari APBN. Lalu, mampukah ekonomi pulih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa tantangan tahun ini bukan lagi pandemi COVID-19, tapi adalah kenaikan harga barang. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak pertambahan nilai dari 10 hingga menjadi 11% pemisah. Sementara itu, penggunaan belanja negara untuk membayar bunga utang ini juga cukup besar, 20% dari APBN yang jadi pertanyaan. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan PPN sebesar 11% di bulan Ramadan. Tepat tidak ya? Dan seberapa efektif penggunaan anggaran belanja kita? Itu yang saya bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini bersama saya, Cica Anissa. Dan di studio TCI sudah hadir sejumlah narasumber saya. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kiri saya, di sini ada Ibu Rizky, merupakan Ibu Rumah Tangga. Ini perwakilan dari Ibu Rumah Tangga. Nanti mau saya tanya-tanya ini barang-barang apa saja yang sudah naik pemirsa ini. Mengingat kita sudah beberapa pekan di bulan Ramadan. Bahkan di ujung sana ini sudah ada Bank KS atau Bank Kamru Samad ya. Dari Komisi 11 DPR. Selamat malam Bank KS. Waduh, baik di sebelah kanan saya ini pasti yang mewakili pemerintah ini. Bang Yustinus Prastowong merupakan staf khusus Menteri Keuangan. Sehat Bang? Alhamdulillah irbalamin. Bahkan pemirsa di sebelah sana juga sudah ada Bank Roy Enmande, merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO. Bang Roy, selamat malam. Dan ekonom senior kita ini sudah pasih lah dikenal oleh publik pemirsa Pak Faisal Basri. Selamat malam, sehat Pak? Oke, baik. Sebelum saya tanya-tanya pemirsa dengan Ibu Rumah Tangga, ini mungkin jadi perwakilan dari Anda, ini apa ya, harga apa saja yang sudah naik akhir-akhir ini. Tapi mungkin saya mau tanya pertama kali ke Pak Faisal Basri. Pak, ini bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan Ramadan ini kenaikan hal yang biasa. Tapi dengan adanya kenaikan PPN, ini sebenarnya nih momentumnya tepat, adil nggak Pak? Atau seperti apa? Kita tidak lak aja ya, karena undang-undangnya kan sudah diketuk. Waktu undang-undangnya dibuat itu belum terperikan akan terjadi perang Ukraina dengan Rusia gitu. Nah, sesuai dengan undang-undang diterapkannya ya 1 April gitu. Nah, walaupun bisa saja mungkin saya nggak tahu nanti kita tanya Mas Pras, adakah mekanisme misalnya ditunda dulu? Karena berbagai hal. Nah, pertama, kita sekarang sedang recover, tapi recover-nya relatif lambat. Kan 54 persen ekonomi itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. 2021 pertumbuhan selama ini rata-rata 5 persen. Tapi 2021 cuma 2 persen. Jadi masih merangkak nih. Masih merangkak. Kalau naik, lebih lambat lagi. Ini 54 persen dari ekonomi nih. Jadi ujung tombak pemulihan ekonomi ada di konsumsi rumah tangga. Nah, sekarang cabarannya banyak sekali. Orang yang biasa beli pertamak 9 ribu, sekarang 12.500 itu pun masih subsidi. Kemudian minyak goreng ya. Nanti Pak Roy ini cerita realitas pasar itu kalau diganggu terlalu banyak, dia akan bereaksi. Apalagi kalau ada dua harga, kebijakan dua harga. Kalau kebijakan dua harga itu akibatnya Pak Produsen akan mencoba mencari harga yang tinggi konsumen cari harga yang rendah. Jadi ada shortage lah. Sortage yang dibuat oleh pemerintah karena ada kebijakan dua harga. Jadi macam-macam. Kemudian biar ongkos transport. Nah syukur sekarang beras yang stabil ya di dunia juga harganya stabil. Di Indonesia juga syukur stabil. Tapi ada ancaman karena harga pupuknya naik. Nah produsen pupuk terbesar di dunia Ukraina dan Rusia juga gitu. Nah jadi kita perlu pertahanan yang kuat nih ya. Pertahanan yang kuat. Nah tinggal kita carikan solusinya. Seandainya PPN ini ditunda. Saya melihat ada potensi yang jauh lebih besar dari kehilangan PPN yang tadi 40 sekian triliun ya. Taruhlah kita genapkan jadi 50 triliun. Supaya mudah. 50 triliun hilang. Saya bisa sarankan pada pemerintah dapat 125 triliun sampai 150 triliun pendapatan baru. Dari pajak ekspor batubara. Nah pajak ekspor batubara ini tidak pernah disentuh. Padahal CPO kena pajak ekspor juga. Oke. Ada trauma barangkali di masa lalu. Zaman Ibu Sri Mulyani juga. Zaman Pak SBY ya. Itu ada dikenakan pajak ekspor batubara. Kemudian asosiasi batubara itu melakukan judisi review ke mahkamah agung dan menang. Memang situasinya berbeda. Waktu itu kontrak karya dia bayar PPH badannya sudah tinggi sampai 40%. Jadi di kontrak karya itu dikatakan kalau ada kebijakan pemerintah yang membuat kewajiban perusahaan itu naik itu tidak berlaku buat dia. Oleh karena itu judisnya review. Nah sekarang kan semua praktis sudah masuk ke rezim pajak yang normal. Yang sekarang bayar pajaknya itu 22% ya. Kan jauh lebih tinggi. Nah ada celah saya udah bicara sama Pak Luhut juga. Pak Luhut tolong dong. Dipertimbangkan kan ini bidang Bapak kan dia akan dibawa. Ya nanti saya akan bicara dengan Ibu Menteri Keuangan dia bilang. Kemudian saya sarankan juga ke Pak Luhut itu tolong Pak diaudit fasilitas-fasilitas pajak yang dinikmati luar biasa oleh smelter nikel. Mereka bebas bayar PPH, bebas bayar PPN, tidak bayar pajak ekspor, tidak macam-macam itu. Insya Allah 2-3 kali lipat dari kehilangan PPN-nya itu setelah nanti stabil barulah 11% bisa dijalankan. Oke, dengan penjelasan itu dengan kebijakan pemerintah yang sudah running ibaratnya di satu aptel menaikan PPN yang mau kita tanya ke Ibu Rumah Tangga. Ini harga apa saja yang sudah mengalami kenaikan? Bu Rizky, kalaulah belanja hari ini dibandingkan dengan sebelum PPN ini kenaikannya signifikan atau mungkin barang-barang apa ini? Sudah dirasa ini naiknya kok berhasil sekali ini bagaimana? Baik Mbak ya, saya sebagai Ibu Rumah Tangga saat ini selain minyak ya. Minyak yang kemarin sudah naik itu gas ya, gas kemudian sekarang telur sudah merangkak, mulai merangkak. Dari harganya Rp24.000 sampai Rp25.000 per kilonya, sekarang Rp27.000 sampai Rp28.000 per kilonya. Kemudian jika saya mau beli daging, itu sudah mulai juga Pak naik. Dari harganya dulu sebelum ada PPR ini sekitar Rp130.000, Rp140.000, sekarang Rp160.000 sampai Rp170.000.000. Memang di beberapa tempat ini beda ya harganya beragam gitu. Itu sih mungkin ya. Kalau begitu belanja yang sudah dianggarkan biasanya kan kalau tidak di bulan itu Ibu Rumah Tangga sudah dibajetin misalnya untuk beli barang-barang sejuta misalnya sebulan. Itu berarti sudah tidak cukup lagi, harus mengeluarkan uang lebih begitu? Ya betul Mbak, sekarang uang Rp1.000.000 itu tidak cukup ya, lebih itu. Dulu Rp100.000 ya, saya bisa beli bawang, bisa beli lauk, bisa beli sayur. Sekarang aduh tidak cukup untuk bawang saja Rp50.000 sudah habis. Kalau begitu belanjanya dinaikin atau minta sama suami lebih banyak doang melihat harga-harga ini naik atau ya sudah saya belanjanya secukupnya saja atau mungkin jangan-jangan kurang ini? Sebetulnya kalau dilihat dari sekarang ya, perekonomian sekarang, semuanya serba kurang Mbak dengan misalkan gaji, suami katakanlah Rp1.000.000.000. Sedangkan semua harga-harga naik itu tidak cukup, itu mungkin bisa yang terakhirnya satu bulan malah jadi hanya 20 hari gitu. Kan tetap berkurang ya Mbak ya. Itu gimana nutupin kekurangannya? Nah itu jadi saya sebagai rumah tangga mengakalinya kalau sekarang beli lauk, apa berarti sayurnya enggak gitu. Atau misalkan saya beli lauk, nanti ada buahnya gitu. Jadi apa ya, kan mungkin kalau Rp100.000.000.000 bisa beli lauk, sayur ya, bisa beli buah, sekarang enggak gitu. Kalau ke supermarket nih, barang-barang retail di supermarket, lo berasa enggak sih ada kenaikan? Kadang suka kenaikan Rp1.000.000, Rp2.000.000 atau mungkin lebih dari itu? Betul, ada. Sabun. Nah itu salah-satunya sabun ya Mbak ya. Terus kemudian kalau saya pergi ke supermarket yang besar, misalkan saya lihat ada sepatu anak nih gitu ya. Itu pas saya hasilnya itu setelah bayar itu ada PPN-nya itu yang jadi lebih besar nih gitu. Itu buat saya besar ya Mbak, meskipun naikkan hanya 1% ya. Itu buat kami terasa sekali. Terakhir belanja di supermarket, baik kecil, minimarket ataupun juga besar, ini alami kenaikan apa? Berapa sih rentangnya? Besar sekali enggak ya? Mungkin sekitar 50-100 ya, tergantung gimana kita, apa belanjanya ya dan seberapa banyak jumlah belanjaannya gitu. Oke, nah apakah dengan begitu ya mau tidak maulah ya namanya kebutuhan rumah tangga kan enggak bisa dinego lagi. Ataukah juga jadi menahan uang untuk ya sudah lah mendingan kurang misalnya mungkin sebulan bisa saus botolan itu dua, mau enggak mau ya sudah nih satu aja dihemat-hematin atau bagaimana? Saya antisipasinya dengan mencari yang diskon. Kan ibu rumah tangga begitu ya, ada yang diskon merek apapun yang bisa merek A, jadinya yaudahlah yang B aja deh, tapi harganya lebih murah. Mungkin saya ke Pak Faisal, Pak Faisal dengan kenaikan PPN ini sebenarnya mengganggu belanja rumah tangga atau bagaimana sih? Daya beli masyarakat? Dengan harapan harusnya kan daya beli tetap dengan PPN ya memang harus mereka bayarkan atau bagaimana? Otomatis lah ya, 10 naik dari 10 ke 11 persen. 10 persen kan artinya kalau dipersenkan lagi 10 persen itu, dari saat 10 ke 11 itu kan 10 persen kenaikannya. Ya persen ke persen ya, jadi sementara kan UMP naiknya cuma 2 persen. Dan PPN ini kan sifatnya sama ya, berlaku buat orang kaya maupun orang miskin. Orang paling kaya saya dengan orang yang miskin beli mie instan, ya PPNnya sama 11 gitu. Sementara agak terus sih kerasa keadilan, mentara PPH badannya diturunkan dari 25 ke 22. Syukur undang-undang pajak yang baru tidak melanjutkan amanat sebelumnya yang harus turun 20 persen. Itu dihentikan, jadi tetap 22. Nanti sesaat lagi pemirsa, saya mau tanya ini kepada Mas Yustinus, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rumah Tangga ini, bahwa sedikit terganggu lah daya beli dari Ibu Rumah Tangga. Prinsip keadilan juga disinggung sesaat lagi di Indonesia Business Forum.